selamat datang di holanda academy channel pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana kita bisa mengambil data dari beberapa ekstensi yang berbeda fokus pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengambil data dari file berkstensi xlsx oke teman teman disini saya punya data data saya contohnya disini adalah data pasang surut asem bagus kemudian kita klik kanan kita open outside netlab agar dia terbuka di program excel nya agar teman teman tau nanti tipe datanya seperti apa baik teman teman contohnya disini kita punya beberapa kolom yaitu 7 kolom ya ada kolom time tahun bulan hari jam menit lalu water level baik teman teman kita disini akan mencoba untuk mengambil datanya lalu kita memparsing atau memisahkan datanya oke teman teman disini kita buka dulu kita akan mencoba langsung belajar bagaimana membuat file baru dengan menggunakan news script tadi oke news script lalu kita klik close all lalu clear dan clc oke nah teman teman disini teman teman bisa menggunakan data sama dengan xls read petik yaitu data pasang surut asem bagus oke teman-teman nanti nama filenya huruf besar huruf kecilnya harus sama ya harus sesuai ini xlsx oke kita coba kita habis itu kita running dengan tekan F5 ya lalu kita ini contohnya adalah program xls oke sedang busy kita akan tunggu teman-teman dia akan mencoba untuk mengambil data dari si excelnya ya baik teman-teman bisa lihat disini bahwa kalau misalnya kita menggunakan data langsung oke kita klik datanya kita lihat workspace nya maka yang terimport hanyalah 6 kolom saja jadi baris pertama oke kita lihat ini baris pertama yang disini lalu yang kolom A tidak akan terimport atau dimasukkan ke dalam MATLAB MATLAB langsung otomatis akan hanya mengambil yang berupa angka saja oke tapi kalau teman-teman oh saya ingin nih ingin mengambil semuanya mengambil yang apa namanya judul maupun datanya maka teman-teman bisa menggunakan disini kita bikin sebuah variable jadi harus data dulu atau angkanya lalu kita buat judul disini sehingga nanti judul ini akan menyimpan judulnya yang pertama yang kedua juga menyimpan data-data yang dalam bentuk string oke kita klik run ya teman-teman save and run baik disini teman-teman tadi yang kita hanya punya data maka disini kita punya sekarang variable judul nah variable judul ini kalau lihat bentuknya berbeda yang satu ini kotak-kotak bentuknya matrix yang ini namanya cell jadi cell cell array dimana kita bisa lihat disini ini judul-judulnya dan ini adalah data-datanya oke jadi nanti data-data ini bisa kita apa namanya kita bisa ambil lagi untuk misalnya kita jadikan sebagai bentuk tahunnya oke ini sebagai contoh lalu kalau misalnya teman-teman oh saya ingin memisahkannya pada spesifik yaitu misalnya tahun maka tahun sama dengan data semua baris pada kolom nah kolomnya kita bisa cek pada kolom data yang tadi yaitu pada kolom satu ya teman-teman satu bukan dua oke tahun kemudian bulan data semua baris kolom dua hari data semua baris kolom tiga kemudian jam sama dengan data semua baris kolom empat kemudian menit sama dengan data semua baris kolom lima lalu ini adalah tinggi muka air laut saya ketik tinggi saja data semua baris kolom enam begitu kalau misalnya ingin judul maka judulnya judul data saya bisa ambil dari judul semua baris pertama teman-teman kolomnya adalah dari kolom dua sampai yang terakhir yaitu E and D seperti itu ya teman-teman kita coba sekarang klik run oke teman-teman bisa lihat sekarang di workspace kita lumayan cukup banyak ya ada bulan ada data ada hari ada jam ada menit ada tahun ada tinggi kemudian ada judul data dimana judul datanya isinya cuma enam kenapa saya pakai ini biasanya nanti saya gunakan judul data untuk melakukan exporting tapi untuk importing kita biasanya langsung memisahkannya dan biasanya setelah ini saya tidak lupa membuat sebuah komentar misalnya adalah pisah data sehingga nanti lebih kita enak ya begitu oke teman-teman seperti itu nah teman-teman ada satu lagi yang ingin saya tambahkan disini kalau teman-teman ingin atau teman-teman maaf punya banyak sheetnya ini kan hanya C1 nih misalnya dalam satu Excel ada banyak sheet dan teman-teman ingin mengambil sheet yang spesifik maka teman-teman bisa menggunakan kode program berikut ini ya nanti kita tambahkan disini yaitu nama sheetnya jadi disini langsung nama sheetnya kita nama sheet 1 oke seperti itu teman-teman terus kalau misalnya teman-teman ingin oh saya hanya ingin mengambil 10 data pertama saja maka saya bisa gunakan petik dari A1 sampai misalnya ini karena G misalnya G 20 sebagai contoh karena pengen 20 data oke kita tekan run maka dari 180 1886 automatically akan berubah hanya tinggal 19 data saja yang akan tersimpan karena kita sudah spesifik kita hanya ingin mengambil 20 data tapi ditambah dengan judulnya juga jadi angkanya untuk data angkanya hanya ada 19 data oke teman-teman kalau bagi saya saya hanya cukup untuk mendapatkan atau menyebutkan nama filenya lalu nama sheetnya oke kita coba run lagi ya run lagi agar nanti kita keluarkan datanya semuanya disini oke teman-teman itulah caranya teman-teman bagaimana kita menggunakan xls read untuk mengambil data lalu bagaimana memisahkan datanya sesuai dengan variable yang kita inginkan jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe channel ini klik like kemudian share ke teman-teman yang lainnya kemudian komen di bawah ini oke sampai jumpa pada video berikutnya bye-bye